Desa Sejahtera Desa Sejahtera Desa Sejahtera Desa Yang Maju Den Sejahtera Karena Itu Pembangunan Desa Menjadi Bagian Penting Dalam Undang – Undang Desa Nah Untuk Itu semua Program Pembangunan Desa Harus Direncanakan Oleh Pemerintah Desa Bersama-sama Dengan Badan Permusyawaratan Desa Atau BPD dan Masyarakat Desa Program-program ini Harus Dimusyawarakan Agar Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat Baik Itu Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar sarana-prasarana dasar, ekonomi desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Semuanya menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM Desa yang memuat rencana kegiatan dan penggunaan atau RKP dari dana yang akan masuk ke desa selama 6 tahun ke depan. Setiap tahun harus dilakukan beberapa kali musyawarah desa untuk mempertajam dan menyepakati rencana kerja dan anggaran desa tahunan. Semua kegiatan tingkat desa harus dapat direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh masyarakat desa sendiri. Termasuk juga setiap ada permasalahan atau kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa harus dimusyawarahkan dulu. Dengan Undang-Undang Desa, desa diberikan kepercayaan penuh untuk mengelola anggaran desa sendiri. Jumlahnya besar lho, bisa mencapai rata-rata 1,4 miliar per desa per tahun. Sedikitnya 70% dari dana desa harus dimanfaatkan untuk pembangunan, sedang untuk gaji dan operasional perangkat desa tidak boleh lebih dari 30%. Untuk itu, setiap desa harus bisa membuat dan mengelola rencana anggaran dan belanja desa atau APP desa secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah desa harus menjalankan sistem informasi desa, termasuk laporan keuangan desa, yang bisa dilihat dan dipantau oleh siapa saja. Sistem ini juga berguna untuk memberikan saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan yang ditemukan dan perkembangan penyelesaian masalah. Selain itu, Undang-Undang Desa juga membuka kesempatan bagi masyarakat desa untuk mengelola sendiri seluruh aset yang ada di desa. Kemudian, untuk meningkatkan pendapatan desa, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa atau disebut BUM Desa. Melalui BUM Desa, masyarakat desa dapat meningkatkan sendiri kehidupan perekonomian perdesaan dan memanfaatkan hasilnya untuk kesejahteraan bersama. Salah satu semangat utama yang dibawa oleh Undang-Undang Desa adalah Gotong Rayong. Bukan hanya antara masyarakat yang berada di satu desa saja, tapi juga dengan masyarakat yang ada di desa-desa tetangga. Undang-Undang Desa mendorong agar kerjasama antar-desa ditingkatkan untuk memaksimalkan kemampuan dan sumber daya yang ada agar menjadi lebih besar dan kuat. Misalnya, pengembangan usaha bersama, kerjasama di pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, kegiatan pemberdayaan masyarakat, sampai dengan pengembangan kawasan perdesaan yang mengelola pembangunannya sendiri untuk lebih maju dan sejahtera. Dengan peran dan dukungan semua pihak sesuai bidangnya masing-masing, tentunya desa sejahtera akan segera terwujud. Desa yang menjadi sumber hidup dan kesejahteraan bagi masyarakatnya, desa yang menjaga martabat dan kearifannya, desa yang menjaga lingkungan, budaya dan nilai-nilai tradisionalnya, serta desa yang dibangun dan dijaga secara mandiri dan gotong-royong bersama oleh seluruh masyarakatnya. Jadi, ayo kita semua bersama-sama dukung Undang-Undang Desa! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.